Perlu kamu sampaikan, sebelum viralnya video hari ini, tadi malam sudah kita amankan 5 orang 3 saksi dan 2 orang yang diduga menjadi pelatih sesuai yang ada di video tersebut Sebelum viral, jadi kami sudah menindak telah bukti Karena sempat beredar, kemarin kita bergerak jam 15.00, sekiranya jam 20.00 itu beredar bahwa korban ini akibat dari tawuran atau pengeroyokan Sehingga ada reaksi dari beberapa masyarakat yang menjadi emosi terus mengarah kepada pelatih Pelaku dan korban ini sama-sama satu percamatan dan berseberanan di saya saja Jadi mudah untuk dilacak Sehingga dari beberapa masyarakat yang akan membantu korban ini sempat membutuh ke rumah pelaku Sekiranya sekitar 100-150 orang di malam sudah masuk TKP Tapi alhamdulillah dari malam sudah bisa kita amankan Dua pelaku kita amankan dan sudah dikepulsaan celacat berikut tiga saksi Dan ini digampingi semuanya oleh keluarganya masing-masing Supaya tidak ada tindakan lain yang mungkin menyuduhkan pori kalau kita tidak profesional Kita tetap profesional bekerja sedang dengan fakta hukum yang ada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!